What's up guys, kembali lagi bersama gue di my channel, Martin Toh Ya, kali ini gue pengen review mesin jaring portable yang baru aja kemaren sama gue beli Sekitar 1 lapanan sih sama gue beli Ya, sama gue tuh belinya di online, baru coba-coba aja sih Ya, kayak gini nih mesin jaringnya Ini namanya mesin jaring portable Kan kalau mesin jaring yang biasanya kan pakai kerangka tuh Yang di atasnya, kayak tukang jaring yang biasa tuh ya kan Tapi kalau yang ini tuh portable, bisa dibawa kemana-mana nih Jadi ini bisa dibawa kemana-mana nih Di bawahnya juga nih, buat khusus taruh tempat baterainya Kan keren berarti ya kan Ya, itu gak usah pakai listrik, pakai baterai juga bisa Ini ada tempat baterainya Jadi kali ini gue mau review ya kan Nah, gue kemarin baru beli Daripada di review kan Ada yang belum tahu cara pakenya gimana Soalnya beda-beda nih guys Ada yang sesuai harga sih Kalau ada yang harganya di bawah biasanya Itu masang-masangnya gampang Tapi kalau yang kayak gini Kemarin gue penyetel CD-nya dulu Baru gue bisa nih Jadi, rangka-rang-rangnya ini susah nih Ya kan Nah, bedanya kalau yang agak di atas harganya Ini kita dapat kayak gini semuanya nih Dapet skocinya, dapet benang-benangnya, meterannya Ya, semuanya jarum-jarumnya dapet Ya kan nih, jadinya kan komplit Terus ada buku taban Buku panduannya juga Ada buku panduan Plus ada dapet kaset CD-nya Nanti gue kaget nih Gue kira apa nih kan Si Jay tadi pake CD-nya nih Pake DVD Buku tutorialnya Ini ada banyak tulisannya sih nih Penting juga buat dibaca-baca Ini ada tulisan-tulisannya Iya, banyak sih nih Jadi ya Di setelahnya sih Buku manual nih Buku manual-manualnya Jadi kalau gak bisa ya ini Buku pembantu Banyak sih nih Ya kayak layaknya mesin jid biasa Ini ada Buat injekannya juga Tapi dia lebih mini Kan keren biasa kan gede kan Ini dia mini Nah ini colokannya nih Oke colokan api ya kan Buat colokin listriknya Ini ntar disangkutin ke mesin jahitnya tadi Misalnya kayak gini Tuh ada sangkutannya tuh dia Ini dia ada colokannya Buat ngeklokinnya Masukinya kesini Ini buat listriknya aja Nah kalau yang ini buat injekannya beda lagi nanti Ini bakal gue review dikit ya Setau gue aja sih Kalau yang buat bantu-bantu Gue pada tau aja ya kan Ini lebih mini loh Lebih keren aja gitu Jangan kecil Ada tempatnya juga lagi Keren nih Pasti sama harga Gak nyesel sih Kalau beli mah Ya asik Langsung aja nih Kita review dari pertamanya Oke Ya jadi kita langsung aja nih guys Ke langkah pertama ya nih Mesin jahitnya Dimana nih buat naro Tempat benangnya Ya tempat benangnya tuh kayak gini Ya kali ini gue bakal coba warna putih dulu Ya ini ada banyak macam warna disini guys Jadi bisa dilihat sendiri ya kan Tuh Jadi ini warnanya kita tinggal pilih aja mau yang pake yang mana ya Ini ada yang oran Nah ini khusus nih buat oran Nah ini ada jarumnya dari tempat belinya Langsung dikasih kita Nah ini ada buat meterannya Ada meteran buat ngukur Nah disini ada skocci Skocci itu buat naro di bawah mesin jahitnya Nah kali ini gue bakal pake benang warna putih Nah ini kita tutup dulu nih ya Lihat ini kita selesai komplit Dapet kita semuanya ya kan Nah kali ini gue mau pake benang warna putih Nah benang warna putih ini Dimana ada tempat tutupan buat tempat benang itu Nah ada disini tempat tutupannya ya kan Ini ada skocci nya Skocci buat kita taro di bawah sebelah sini Nanti kita masukin skocci nya di sebelah sini nih Sebelah sini kita masukin skocci nya nih buat bukanya kayak gini Jadi skocci nanti masukinnya disini Setelah kita melihat skocci nya kita masukkan benang yang warna putih ini Nah masukinnya disini kita masukin Nah setelah masuk ya kan ada yang biru birunya ini kita tutup langsung tutup Nah rapetin Usahakan jangan sampai salah memasang Nah ini kayak gini nih Nah ini ada bolongan kayak gini Dimasukin kesini nih satu Ada buletan kecil kecil seperti ini Dibulet dikit 2 Setelah dibulet 2 kita tarik pelan Nah setelah itu seperti ini Kita masukkan ke bagian yang depan Kita alihkan ke depan Nah ini yang depannya Setelah masuk ke belakang yang itu kita masukin ke yang Kedepan ini nih kayak ada garis kecil ini Kecil garis masuk ke dalam kita masukin kesini Nah udah masuk kayak gini Sampai sini nih guys sampai sini nih Sampai sini sampai kayak tonjong keluar kesiniin Nah ini kita kita putar dulu rodanya Nah kita keluarin Sampai keluar batang yang ini nih Nah ini kita masukin ke dalamnya sini Dia ada besinya kita masukin Kita tarik ke atas Kita giniin Tarik ke atas Nah ini selesai Kita masukin Setelah masuk Tarik Tarik lagi Kebawahin Nah ini Satwa Tarik Tengah 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 Roz kita buka dulu tempat scotchinya nih tempat scotchinya yang bulat ini kita masukin scotch nah ini namanya scotch ini nama scotch kita masukin scotchinya ini kita rapi dulu setelah itu kita masukin scotchinya nih setelah masuk kita rapihin kita tutup lagi kita putar nih nih saya yang sebelah sini nih warna birunya kita puter jadi dia bakal ngunci sendiri nah setelah ngunci kayak gitu udah berarti ntar kita tinggal coba ini udah banyak macem-macemnya nih ada buat jahit lurus-lurus nih buat zigzag zigzag ada macem-macem sih sebenarnya nah jadi itu fungsinya kalau yang ini ditekan ke bawah ini buat ngunci jahitan jadi kalau kita udah selesai ya kita mundurin dikit jadi ini buat dia muternya tuh kayak muter ke belakang tadinya misal muternya lurus dari jalan yang lurus jadi mundur itu nih fungsinya nah usahain ini tombol on offnya nih kalau itu sign off terus soalnya kalau on ngerinya ada apa-apa gitu ya kan nih kalau on tinggal gini naik dikit L kalau H itu sama aja sih tapi kurang tahu L aja tinggal dikit off itu ntar mati nah ini buat hitung panjangnya ini buat naro-naronya nih buat naro keskoci tempat benang semacam nah hebatnya lagi ini ada kelebihannya nih jadi ini bisa buat nyalain lampu kalau disini ada tombol lampunya disininya jadi ini bisa buat nyalain lampu walaupun gelap tetap bisa ya kan setelah itu kita kalau buka ininya tuh gampang tinggal nih ada cetekan warna biru disini tuh ini kecil kelihatan ini buat nyetekin nurunin ya ini nih ini buat turunin ini buat naikin jadi disini cek lekannya dari belakang sih pasti gak tentu yang ini nih ini naikin buat buka nih turunin buat nututnya jadi ya gitu sih nih guys langsung aja kita coba buat jahit aja nih gimana hasilnya ya ini buat ngatur-ngaturnya aja sih Oke langsung aja kita mulai buat jahitnya aja nih Oke nih guys berhubung dagu colok ya nih colokannya nih langsung aja tadi kita colokin ke mesin jahitnya tadi ntar kita colokin aja dulu nah biar kelihatan jelas nah ini colokannya tuh ini buat nyolokinnya jadikan tadi udah go off-in nah nih kita colokinnya kesini kalau yang pedal kakinya ini nih buat nginjek pakai kaki kan bisa manual bisa pakai kaki nah ini buat injekkan kakinya ini ada kabelnya juga jadi bisa kita taruh di slotnya ini nih kita taruh di sebelahnya nah ini buat naruh slotnya tadi gue menunjukin lampunya nah ini lampunya nih tuh jadi mesin jahit ini ada kelebihannya nih guys ada lampunya sendiri sih jadi lebih memudahkan kalau saat malem sedang menjahit nah bisa dilihat sendiri disini nah ini tuh langsung ada buat lampunya jadi kalau malem-malem tetep awas aja gitu nah tapi satu nih kalau boleh gue kasih tau kalau ngangkat pakenya ini ya jangan ngangkat pakai gini karena nanti sepatunya ini bakal copot dari mesin jahitnya itu nah ini mesin jahitnya nih bentukannya kayak gini lampunya kalau dimatikan gini gelap nah itu buat malem biasanya nih kalau yang kurang kurang awas matanya ikan ini langsung bisa buat jahit ini bisa nyalainnya gini on offnya ini buat ngaturnya ini on offnya ini pedalnya tadi itu kalau diinjak menyala nah ini kita langsung aja cobain bahannya gimana ya hasilnya nah pertama kita siapin dulu bahan yang mau dijahit nah ini gue cuman bukan sekedar buat contoh aja ya nih gue ngambil kain kecil gue potong buat menyontohkan aja nah ini kita nyalain biar agak terang kelihatannya nah ini enjekannya nih enjekannya jadi kita buka dulu kita buka ini nah setelah kita buka kita masukin yang jahitan ini tadi nah kita kunci lagi nah kalau kita manualnya kayak kayak gini ini manualnya nih berjalan nah ini offnya jadi kalau kita mengunci juga kayak gini nih kita kunci kita kayak gini kalau udah sedih nah itu sih kayak gitu aja kalau yang manualnya khusus manualnya nah kalau sekarang kita cobain yang pakai sepatunya kita cobain dikit aja di hari sepatunya nah kita gini selesai oke oke kita puter lagi Oke ini kita angkat dulu kita puter lagi sudah kelihatan sebenarnya tuh hasil jahitannya warna putih ini lurus jadinya pas kita coba lagi pakai sepatunya kita sambil pegangin kan kalau jahit sebelah sih sambil pegangin jadinya ini ya kalau kita coba ini gini kita coba kita pakai kuncikan nah ini kita coba putrin nah selesai kita agak kunci sini ya nah kita maju dikit oke saja selesai nah kita kalau yang udah pas kayak gini kita langsung puter dulu nih makin birunya ini kita kita gerakin dulu dikit nah kita ambil gunting kita gunting selesai oke bisa langsung dilihat sendiri nih hasil jahitannya tuh bagus jahitannya nggak ada yang beredel ataupun apa jadi ini pas kalau buat dibawa kemana-mana enggak rugi juga kalau dibeli ya kan nih hasil jahitannya tuh bagus juga nggak bohongan nah mungkin sih itu kelebihan dari mesin jahit ini bisa dibawa kemana-mana praktis bisa menggunakan batu baterai juga punya slot-slot penyimpanan sendiri juga nah ini ya oke guys Terima kasih sekian video review mesin jahit portable dari gue ya nih mungkin cukup bagus sih menurut gue bisa dibawa kemana-mana yang teh juga jadi jadi gampang buat memperbaiki bahannya rusak ya kan ini mesti jahit portable pasti kalau kalian suka video ini jangan lupa di like comment and subscribe thanks for watching see you again next time selamat menikmati